Seorang artis terkenal yang kesasar di tengah hutan akibat kecelakaan, diungsikan dan dirawat oleh seorang gadis cantik. Akan tetapi setelah ia tahu ternyata si gadis ini adalah penggemar beratnya, si pria ini pun dijadikannya buddha sekongnya sampai si pria ini pun jenuh. Cerita ini hanya ada di dalam film yang berjudul Gimana ceritanya? Mari kita simak. Awal cerita ada seorang aktor ternama bernama Kevin sedang memainkan perannya bersama rekan wanitanya bernama Kesi. Dimana di adegan itu mereka yang sudah lama tidak bertemu akhirnya berpok-pokus. Sutradara mereka berencana akan membuat sebuah film baru untuk Kevin dan disyaratkan akan laku keras di pasaran. Sehingga si Kevin diminta untuk mempersiapkan dirinya berakting lebih baik lagi. Si Kesi ketika itu yang merupakan lawan mainnya Kevin datang dan mengajaknya minum. Akan tetapi tak berapa lama Kevin mendapatkan telpon dari mamanya yang meminta diantarkan ke acara ulang tahun temannya. Kevin pun bergegas pergi mau mengantarkan mamanya ke acara ulang tahun, Meskipun si Kesi tak dipedulikan karena terus memanggil Kevin. Namun di tengah perjalanan si Kevin yang sedikit lupa dengan jalan, Ia sempat tersesat arah mau pulang ke rumahnya, sehingga ia mengambil jalur lain. Saat si Kevin masuk ke area pedalaman, Kendaraannya tidak bisa jalan karena terjebak lumpur yang becek. Ia terus berupaya menggas mobilnya namun karena medan yang cukup becek dan berlumpur sehingga mobilnya tidak bisa jalan. Kevin mencoba menelpon bantuan untuk menderek mobilnya, tapi karena di tengah hutan tidak ada sinyal. Kevin pun terpleset dan jatuh sampai ia tak sadarkan diri, Sampai akhirnya ada seseorang yang mencoba menolong Kevin untuk dibawa ke rumahnya. Kevin pun dirawat di pedalaman yang jauh dari keramaian karena berada di hutan. Di dalamnya ada seorang anak gadis bernama Dian yang tinggal bersama seorang ayahnya bernama Tatai. Kevin pun merasa bingung kenapa ia bisa sampai ke tempat ini, dan ia sama sekali tidak mengenal siapa gadis yang sudah merawatnya dengan baik. Kevin berusaha untuk pergi pulang, namun si Dian melarangnya karena kesehatannya masih belum baik. Dian mengenal baik si Kevin yang merupakan seorang artis terkenal Dian pun sering menonton filmnya Kevin. Berhari-hari di rumah itu dengan dirawat si Dian, Kevin pun mengucapkan terima kasih ke Dian karena telah mau merawatnya. Ia pun berkenalan dengan Dian yang sedikit genit, Dian pun mengenalkan dirinya kalau dia adalah seorang gadis yang belum menikah. Dian pun mengelap badannya Kevin karena sampai saat ini ia belum bisa mandi, sehingga si Dian pun sengaja sambil merayu Kevin agar ia sakne. Tapi sebaliknya justru si Dian lah yang sakne seusai ia mengelap badannya Kevin, hingga handuk yang dipakai untuk mengelap ia jadikan target man. Tapi aksinya itu dipergoki oleh ayahnya. Polisi mencoba mencari keberadaan Kevin, namun hanya bisa menemukan mobilnya dan tidak mampu menemukan jejak si Kevin. Meskipun polisi mencoba menanyakan ke beberapa penduduk sekitar yang mereka pun tidak tahu di mana si Kevin. Si Kevin mencoba berjalan dengan menggunakan tongkat, namun si Tatai hanya bisa menetapnya tanpa menolong si Kevin. Tak berapa lama si Dian melarang Kevin untuk tidak berjalan kemana-mana dulu karena kondisinya masih belum pulih betul. Kevin menanyakan siapa pria itu, ia berdalih kalau pria itu adalah pamannya. Karena perasaannya tidak enak tinggal bersama Dian lagi, ia berusaha mau pulang ke rumahnya, namun Kevin tiba-tiba jatuh dan meminta tolong ke si Dian. Karena sudah lama ia tinggal di tempat itu, menjadi si Kevin tidak sabar untuk cepat sehat sehingga ia terus mencoba belajar berjalan. Namun si Dian yang mengetahui si Kevin keras kepala ia pun melarangnya. Si Dian mencoba memberikan obatnya, namun si Kevin justru marah ke Dian karena kesal sudah melarangnya pulang ke rumah. Malam hari ketika itu si Dian sedang merasa sakne. Ia pun memainkan perannya seperti biasa dilakukan dengan sendirian, sambil melihat video yang diperankan oleh Kevin bersama si kesi. Ternyata si Dian ini adalah penggemar berat si Kevin di film-film orang gede. Sehingga ia ingin kalau Dian berpokus-fokus dengan Kevin, orang yang sedang dirawatnya. Ketika itu si Dian mau mandi sementara si Kevin saat itu masih tertidur. Tak berapa lama Kevin terbangun dan mendengar kalau si Dian sedang mandi, ia pun mencoba melihatnya yang sengaja agak terbuka sedikit. Maka si Kevin pun merasa sakne dengan pemandangan yang indah dihadapannya itu. Namun karena aksi si Kevin dilihat oleh tatai, ia pun menghentikan aksinya. Dian mengajak Kevin untuk melihat-lihat sekitar rumahnya di pedalaman hutan, sambil menceritakan masa lalunya yang cukup suram. Dulu ayahnya sempat mengani ayah ibunya sampai meninggal dunia. Aksinya itu pun ia saksikan sendiri dengan mata kepalanya. Namun saat mereka berjalan di hutan Kevin dan Dian mendengar, ada sepasang kekasih yang mencoba berpokus-pokus di tengah hutan. Mereka pun menatap aksi mereka dengan seksama dan konsentrasi penuh, sehingga membuat Dian makin sakne. Sesekali Dian pun menatap si Kevin, mana tahu Kevin merasakan hal yang sama dengan dirinya. Karena barusan mereka melihat adegan berbahaya si Kevin dan Dian pun mulai merasakan ada getaran yang ada di dalam diri mereka. Sehingga keduanya tergerak ingin melakukan sesuatu hal yang sama atas apa yang mereka lihat tadi. Dian pun langsung mengajak pulang si Kevin karena udah diluar ekspetasinya. Malam harinya si Kevin mendengar ada suara yang berasal dari kamarnya si Dian, sehingga dengan suara itu membuat si Kevin terbangun. Ternyata si Dian sedang sakne di dalam kamarnya sambil menonton aksi film si Kevin dengan kesih. Tapi Kevin memergoki aksinya si Dian yang cukup membuatnya kaget. Sehingga si Kevin pun tahu kalau selama ini si Dian adalah penggemar beratnya, mulai dari film yang diperankan Kevin sampai poster dan foto-foto Kevin ada di kamarnya Dian. Tanpa berpikir lama-lama si Dian yang udah sakne mulai tadi, langsung mengajak Kevin untuk berpok-fokus dan terjadilah. Selepas berpok-fokus paginya si Dian mengucapkan terima kasih ke Tatai karena telah membawa Kevin ke rumah mereka. Sehingga Dian sudah tercapai impiannya untuk berpok-fokus dengan artis terkenal yang sudah lama ngefans. Tapi pembicaraan Dian itu diketahui oleh si Kevin sehingga membuat Kevin agak kesal dengan si Dian. Ternyata benar si Kevin langsung melihat isi kamarnya Dian, betul saja di kamarnya itu banyak foto-foto Kevin yang sengat dipasang Dian. Karena si Dian ini adalah penggemar berat Kevin dari dulu. Mengetahui semuanya si Dian mulai berterus terang ke si Kevin siapa dia sebenarnya. Ia adalah penggemarnya sampai film-film Kevin ia koleksi sejak dulu dan itu menjadi imajinasi dirinya kalau sedang sakne. Ini semua dilakukan Dian karena ia merasa suka dengan si Kevin sejak dulu, sehingga apapun akan dilakukannya agar ia bisa mendapatkan Kevin. Kevin pun mulai tak sabar di rumah itu dan mencoba mau pergi, tapi kepergian Kevin terus dicegah oleh Dian. Karena Dian tak mau kehilangan sosok impiannya itu agar Kevin terus bersamanya. Tetapi karena tidak sabarnya si Dian dengan Kevin yang terus mencoba kabur dari rumahnya, ia pun langsung memukul Kevin sampai pingsan. Saat si Kevin sadar ternyata tangannya sudah diikat di atas tempat tidur. Kevin terus meronta-ronta tapi tetap tak dibukakan Dian. Justru si Dian makin sakne dan akhirnya Dian pun mengeksekusi Kevin dengan tangan terikat, mereka pun berpok-fokus. Kevin mencoba kabur dengan memecahkan gelas susunya, dan mengambil pecahan kaca gelas itu untuk memotong ikatannya. Tapi belum sempat terbuka si Dian keburu datang dan Kevin langsung menghentikan aksinya. Besok siangnya polisi datang ke rumahnya si Dian, dan diterima oleh Tatai. Mereka mencoba mencari si Kevin yang belum ditemukan keberadaannya sampai sekarang. Namun saat si polisi ini meminta masuk rumahnya, Tatai tidak membukakan pintu pagarnya. Saat itu si Dian sedang menyuapkan makanan ke Kevin. Si Kevin yang mencoba merayunya agar berhasil upayanya untuk kabur, ia pun mengajak si Dian untuk berpok-fokus. Kevin pun meminta Dian membuka satu ikatan di tangannya agar lebih enak. Sampai akhirnya saat mereka berpok-fokus, si Kevin berhasil mencekik Dian dan pingsan. Si Kevin pun mencoba kabur mau pulang ke rumahnya, tapi aksinya itu dihentikan Tatai yang melihatnya. Tapi si Kevin mampu menghentikan aksi si Tatai sampai Tatai meninggal dunia, begitu juga dengan si Dian. Film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. sub indo by broth3rmax